jom, kalian nonton nya ini juga ada modul saya sudah ingin subrek subrek gratis jika kalian bisa nonton subrek, disini oke, gas oke, awalnya aku lagi bingung biasanya orang gabut chat dari bini, tidak ada terus mau chat bini orang ya, bini orangnya mungkin lagi sibuk terus mau cari aplikasi, aplikasi apaan jadi, bingung saja jadi, tidak ada tujuan hidup terus, saya coba buka aplikasi magisk manager dan saya cek, ternyata di dalam cuma ada busi box fast charging sama thermal mode ah, iseng-iseng saya mau pasang modus magisk pas saya buka aplikasi rotexplore cheer saya menemukan modus magisk baru dan saya lupa ini modus magisk dari mana tapi, nanti saya ingat-ingat pas saya cari itu, ternyata ini adalah msus reborn 1 versi 8 dan di dalamnya itu tweak nya banyak banget ada update prog mode, termamut dm tweak mode, gms dos dan masih banyak lagi ke bawahnya dan pas di cek ke bawahnya ternyata disini kita bisa menjalankan lewat terminal emulator dengan cara mengetik su-strip c plus sama su-strip c plus 2 dan modus magisk ini sudah support untuk android 11 tapi, bisa kalian tes langsung saja kita pasang eh, sebelum dipasang bang ojan mau jelasin sedikit bang ojan coba buka script modul dot prop dan ingin tahu siapa pembuatnya ternyata pembuatnya adalah bang duika nugraha ini tidak tahu tukang sate tidak tahu tukang es cendol kalau misalkan dari isi tweak ini sudah bukan main lagi disini ada cpu dan gpu boot ada core control ada cpu governor setting ada ekstrak performance gpu turbo boot kernel boot terus disini ada thermal throttling ada adreno boot smoothly display fokoknya ini modus magisk plus tweak yang benar-benar lengkap banget jadi, tidak boleh lu gabungin sama modus magisk yang lain soalnya bisa saja bentrok ini bang ojan ingin tahu lebih dekat sama modus magisk ini ya, siapa tahu jodoh gitu terus bang ojan coba buka bagian script yang bernama redmi.md ya, siapa tahu bang duika nulis sesuatu di situ mungkin peringatan atau mungkin mau ngajak main aduh ternyata bang ojan salah buka sekarang kita buka saja isinya ternyata modus magisk ini khususkan untuk xiaomi redmi note 4x tapi tunggu dulu kayaknya harus bang ojan jelasin oke lanjut sabari ngopi nyusu tapi susunan disini bang ojan mau coba buka bagian install.sh cuma ingin tahu isi tweak yang ada di dalamnya itu universal atau khusus xiaomi redmi note 4x saja pas bang ojan gulir-gulir ke bawah emang benar ini isi tweaknya ini sudah bukan main lagi pokoknya sudah lengkap banget kalau misalkan lo pakai atau lo mau pasang modus magisk ini lo gak perlu yang namanya modus magisk lain dan sudah support juga untuk semua game contohnya adalah free fire terus mobile legend AOV pubg dan masih banyak lagi oke untuk barisan pertama adalah device info dan benar sekali kalau misalkan modus magisk ini bisa dipakai untuk device lain dan disini ada tulisan volume atas itu untuk next dan volume bawah untuk install untuk tweak barisan pertama adalah unlock fps atau fake id jadi si device kita itu dirubah namanya atau id nya dengan device lain disini sudah support juga untuk beberapa game contohnya adalah pubg mobile legend asfal terus arena of valor call of duty dan dibawahnya ada fortnite dan kita geser lagi ke bawah disini ada dn prog mode untuk fiturnya faster open up terus smoothly display calling system gpu optimize dan quick boot dan masih banyak lagi cocok mantep banget sekarang kita gulir lagi ke bawah disini ada dn tweak ada sd card tweak ada virtual memory animation scale mantep kita gulir lagi ke bawah ini kayaknya mode magisk bakalan cocok banget dan disini sudah support untuk jet ram dari mulai 0gb sampai 6gb kayaknya buat para pasukan cabul yang memory ram nya itu sudah kayak bulu ketek cocok dipakai di sini jadi kalian tinggal pilih ukuran jet ram yang kalian butuhkan dibawahnya ada tweak performance mode sudah support untuk ea dan hmp pilihannya basic performance sama extra performance dan paling cocok kalau misalkan kalian menggunakan kernel overclock nah kemarin saya sudah buat video tentang kernel overclock oke di bawahnya lagi disini ada thermal mode mantep nih thermal mode itu adalah sebuah thermal yang dikejar para pasukan cabul ya termasuk bawahnya juga dan mode magisk ini juga sudah ada tweak touch improve nya ini buat yang touchscreen nya lemot itu sudah kayak angkot kalian bisa menggunakan mode magisk ini disini juga sudah ada force dark mode dark display sama dark keyboard sepertinya mode magisk ini mantep juga dan disini juga sudah ditambahkan gms dos jadi buat penghematan baterai biar tidak terlalu boros sudah ada GPU rendering juga ada open GL ada skia dan vulkan skia nah ini ini baru namanya mode magisk gaming jadi satu untuk semua yang pertama dari settingan unlock fps terus yang kedua ada CPU dengan GPU boot kalian akan diberikan pilihan yang ekstra atau yang basic terus ada settingan untuk jet RAM juga ada settingan untuk grafik terus untuk internet mode magisk apa lagi yang akan kalian pasangin atau gabungin dengan mode magisk ini karena mode magisk ini sudah lengkap banget dan kayaknya tidak rekomendasi kalau kalian tidak menggabungkan mode magisk ini dengan mode magisk yang lain terkecuali kalau kalian punya hape 2 atau hape 3 dan hape yang kalian pakai ini siap rusak oke sekarang langsung saja kita pasang disini sudah memasang fast charging dan thermal mode jadi dua fitur tidak akan pasang karena sudah memasang memasang ini lumayan lama jadi kalian siapkan kopi dengan sumtech kalau tidak ada sumtech tidak apa-apa nvio juga soalnya benar-benar lama lu bisa ikuti sesuai yang ada di video jadi kita sama oke sekarang kita tekan volume atas dan nanti bakalan muncul tipe device yang kita gunakan nah volume atas itu buat neck terus volume bawah itu untuk install nah di bagian unlock fps kalian pilih game yang kalian mainkan disini kan bang ojan main game mobile legend jadi bang ojan pilih angka 3 ingat tidak boleh memilih 2 angka harus 1 oke lanjut lagi disini di bagian dn prop mode ada faster open up ada smoothly display ada cooling system dan masih banyak lagi sih disini tweaknya oke kita aktifkan aja jom kita pilih angka 1 yaitu dengan menekan volume bawah oke lanjut lagi di bagian dn tweak mode juga wah mantep banget nih banyak banget tweaknya harus dipasang kita pilih angka 1 jom dengan menekan volume bawah oke sekarang kita lanjut lagi di bagian pemilihan jet ram bang ojan mau pasang yang 3 giga jom berarti bang ojan pilih yang angka 4 kita tekan volume bawah dan jet ram nya terpasang dan untuk tweak yang selanjutnya adalah performance mode sudah support untuk eas dan sudah support juga untuk hmp disini ada 2 pilihan basic dan extra kayaknya bang ojan bakalan pilih nomor 2 deh jadi biar agak agak serem gitu jom soalnya kan kita emang mencari performance tuh jadi kita pilih nomor 2 dan tekan volume bawah selanjutnya di bagian apa ini thermal mode thermal mode kan bang ojan udah pasang tuh jadi bang ojan gak pasang kita lanjut lagi di bagian tos improve boleh dipasang bang ojan pilih nomor 1 lanjut lagi di bagian force dark mode pasang oke kita lanjut lagi disini di bagian gms dos nya harus dipasang jadi biar baterai nya lebih awet gitu jom di bagian gpu render bang ojan mau pilih yang skia gl yaitu pilih nomor 2 untuk yang selanjutnya adalah open gl version kayaknya bang ojan belum pernah nih nyoba yang 1 versi 1 cm bang ojan pilih nomor 1 nih oke untuk tweak yang selanjutnya adalah tweak jaringan jom sudah support juga untuk tcp buffer zeiss dan disini juga ada wifi boot oke kita aktifkan dan kita lanjut lagi pemilihan dns bang ojan kan lebih cocok tuh pakai quad dns jadi bang ojan pilih nomor 3 nah kalau misalkan pemilihan dns itu bebas ya bisa kalian atur sendiri dan untuk fast charging juga bang ojan sudah pakai jadi bang ojan gak install 2 kali oke lanjut lagi di bagian ad block berarti ini block kiri iklan oke kita aktifkan juga waduh ini tweak yang bang ojan aktifkan banyak banget ya meledak agak ya jom apalagi ini hp bang ojan atu-atunya nih tapi kayaknya enggak sih ya oke disini pemasangannya sudah hampir selesai big stank dan kredit terima kasih buat bang andika yang sudah membuat modem ini disini dan kalau misalkan sudah selesai mari kita banting hp nya jom oke memang tampan kalau misalkan dadar gulung nya sudah nyala lagi pertama yang bang ojan cek apanya ya di bagian clock speed cpu nah cocok banget sekarang kita masuk aja ke sistem wow emang bener jom disini ngebut banget cara buka aplikasinya device bang ojan berubah menjadi apply yaitu dengan model A2218 mantep kan berarti module magisk unlock fps nya emang sudah berhasil terpasang oke sekarang kita geser lagi kita ke bagian cpu dan untuk cpu yang dibuat agresif itu kecepatan inti 1 sampai kecepatan inti 4 jadi hanya 4 core di core yang liter cluster oke sekarang kita cek di bagian open GL version nya dan disini sudah berubah menjadi open GL SCM 1.1 kayaknya sih versi ini benar benar versi rendah banget jom tapi kalau misalkan untuk buka game kayaknya bisa kecuali kalau misalkan diturunin lagi dan untuk suhu dari mode magisk ini lumayan sih kalau misalkan lagi kagak main game tapi nanti bang ojan coba dulu aja buka game sebentar apakah suhunya naik atau enggak kalau misalkan di mode standby kayak gini kan biasanya mode balance yang dipake bang ojan sekarang mau cek di bagian apa ya buka aplikasi kalau misalkan untuk membuka aplikasi emang lumayan sih jom tadi kan ada tweak tuh faster open up jadi disaat kita membuka aplikasi itu benar benar cepet banget ya lupada bisa lah langsung cek di video gimana bang ojan disaat membuka aplikasi benar benar cepet banget kan kagak ada yang namanya jam pasir soalnya nih jom kalau misalkan disaat kita membuka aplikasi terus ada loading nya itu gondok kalau ditampilin ku mantan oke untuk iseng iseng buka aplikasinya kayaknya udah cukup jom takut aplikasi kebuka mendingan sekarang kita tes aja thermal throttling nya jom soalnya kan mode magisk ini harusnya dikhususkan untuk xiaomi redmi note 4x tapi bang ojan pasang di xiaomi redmi note 7 ya serakah banget ya tapi kalau misalkan untuk hasil ya lumayan nih ciri ciri kalau misalkan android lu itu ngebut ataupun android kalian lelet itu ada bedanya jom dari jik jang si grafiknya kalau misalkan jik jang nya itu tidak terlalu parah atau datar banget ya walaupun hijau gitu itu biasanya android kalian berjalan di mode balance tapi kalau misalkan si grafiknya itu pada tajam tuh jadi udah kayak jarum yang buat sunatan tuh nah berarti android kalian itu sedang berjalan di mode performance ya seperti ada di video nah di dalam video ini dadar gulung bang ojan itu lagi berjalan di mode performance soalnya si grafiknya itu pada runcing runcing udah kayak jarum buat sunatan jom oh iya jom kalau misalkan mode magisk ini lebih bagus lagi kalau misalkan kalian menggunakan custom kernel dan lebih bagus lagi kalau misalkan custom kernel nya itu sudah overclock untuk hasilnya 160 lumayanlah lumayan tinggi dibanding mode magisk yang lain oke disini bang ojan mau coba cek di bagian jetram tadi kan bang ojan aktifkan sebesar 3gb kita ketik sway, enter ketik lagi free, enter dan disini sudah aktif sebesar 3,2 yaitu 3gb 200mb kayaknya mode magisk ini mantep banget mending langsung aja kita buka game nya soalnya kan tadi bang ojan menggunakan open GLS versi 1.1cm biasanya sih untuk beberapa game ada yang force close ada juga yang bisa dibuka kalau misalkan untuk game mobile legends bisa dibuka tapi kalau misalkan untuk game pubg kayaknya bisa tapi kalau misalkan untuk masalah di bannet ataupun enggak sih kayaknya itu tergantung dari amal ibadah ya jom dan ini kokot bang ojan juga sudah mulai kerasa anget anget kayaknya mode magisk ini memang lumayan panas kalau misalkan disaat kita membuka game dan bakalan dingin lagi kalau misalkan kita sudah keluar game dan untuk ping nya lumayan tinggi meskipun bang ojan sudah menggunakan dns dan menggunakan tweak internet coba bang ojan refresh dan disini sudah berubah lagi menjadi ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut yang jomblo akut jangan ribut dulu nanti dapat giliran seperti yang bang ojan jelasin di awal tadi kalau misalkan kalian menggunakan mode magisk ini jangan digabungkan sama mode magisk apapun soalnya mode magisk ini sudah paling lengkap dan sudah lengkap banget tapi sayang banget disini mode ultra nya tidak bisa terbuka jadi tweak unlock fps nya atau mode magisk unlock fps nya itu tidak berhasil terpasang sebenarnya bukan karena mode magisk nya ini memang game nya saja jadi tidak mau terbuka ultra nya bang ojan peringatkan sekali lagi kalau misalkan kalian masih menggabungkan mode magisk ini sama mode magisk yang lain apalagi mode magisk ini yang berat ya resiko ditanggung sama pak lurah kalau misalkan pak lurah tidak ada kan masih ada pak rt kalau misalkan pak rt tidak ada ya masih ada anaknya seriusan jawab kalau misalkan kalian menggabungkan mode magisk ini sama mode magisk yang lain itu bisa saja si cpu yang ada di android kalian itu bisa menjadi benar-benar panas banget ya kecuali sih kalau misalkan lu emang udah kagak sayang sama hp lu dan punya hp yang lain tuh cadangan ya kagak apa-apa sih oke sepertinya bang ojan sudah banyak menjelaskan dan sudah lama juga ini bang ojan ngerowecok nya sama ucu kumplang nya kalau misalkan lu pada ada pertanyaan silahkan kalian komentar aja di bawah kalau misalkan ingin request silahkan kirimkan aja lewat instagram dan kalau misalkan mengalami masalah atau break atau yang sejadisnya lu kirim aja atau bisa kontak gua langsung via gmail oke sepertinya mamang spiderman nya harus pamit dulu soalnya mamang spiderman nya mau menyelamatkan dunia ini dari kehancuran dan kagak ada lagi yang harus bang ojan jelasin jaga terus kesehatan nya jangan banyak ngopi jangan banyak gadang sampai ketemu di video selanjutnya thank you bye Será you